menambah akselerasi motor ADP 150 supaya terasa tarikannya seperti biasa kita lepas bagian cover chipitnya menggunakan kunci T8 karena untuk kunci T8 itu banyak banget jam terbangnya setiap motor paling banyak itu menggunakan kunci T8 nah setelah terlepas tinggal lepas bagian covernya kemudian tinggal kita sediakan kunci 19 untuk membuka murpuli belakang nah disini juga udah kotor ya jadi sekaligus kita akan semprot dan bersihkan dari debu-debunya kemudian untuk mur yang depan kita lepas menggunakan kunci 22 kita lepas untuk semua komponen-komponennya nah jadi yang kita ganti itu di bagian lolernya saja tidak untuk semuanya nah kita cek bisa kita lihat sendiri di sini kan enggak ada angka tapi kalau kita timbang di sini beratnya 20 gram untuk motor ADP 150 jadi ini terlalu berat ya teman-teman tidak ada tarikannya nah jadi kita turunkan saja kurang lebih 2 gram ya jadinya 18 gram nih pokoknya toleransi dari 15 gram sampai 18 gram itu enak buat tarikan nah disini saya menggunakan lolar parios 125 yang ukurannya 18 gram gunakan produk yang original nah kemudian di bagian pelatnya ini jangan sampai tajam supaya nggak merusak lolar untuk bagian seledernya supaya awet kita kasih hal teko kita rapatkan saja komponennya semua kita bersihkan semprot pakai bensin karena ini enggak ada oli jadi enggak perlu dicuci pakai bensin cukup disemprot saja kemudian di bagian bawahnya kita kasih gemuk sedikit kemudian untuk pemasangan lolernya yang ada bantalan ataupun teplonya berlawanan dengan arah jarum jam kalau yang atas itu menghadap ke kiri kalau kita pasang dari bawah itu menghadapnya ke depan jadi jangan sampai salah itu tergantung mekanik karena banyak pro kontraknya disini tapi saya mah pemasangannya seperti ini karena saya udah konsisten jadi cara pasang lolar yang benar ya seperti itu kemudian dolar parios 125 lebih presisi jadi gap kiri kanannya itu sedikit kemudian tinggal kita pasang bagian platnya lap sisa-sisa gemuk ataupun olinya tinggal kita pasangkan ulang jadi buat temen-temen semua kalau mau ningkatin akselerasi cukup ganti lolernya saja jangan pakai versi PT yang 1500 itu terlalu ekstrim soalnya nantinya gerung rasanya ya nggak enak di atasannya cuman enak tarikan aja jadi sesuaikanlah sesuaikan dengan kebutuhan nah jadi memperingan berat lolar itu bagus buat akselerasi memperkeras versi PT itu bagus buat akselerasi juga kalau memperkeras persentri itu kalau di motor standar malahan gerung jadinya nggak edak jadi jangan sampai merubah persentri karena tidak terlalu enak nantinya gerung temen-temen karena ini hanya untuk keperluan motor standar ya temen-temen ada ada juga yang lebih ekstrim bubut rumah lolar krok jalur lolar itu enak cuman kurang awet ke part ataupun komponennya lolar nanti cepet peng-peng kalau misalkan kita krok kemudian kalau ubah sudut nanti suaranya makin kasar karena sudut panbel sama sudut puli itu berbeda nah oke setelah terpasang semuanya kita hidupkan seperti ini nah disini ada suara kemeresek panbel jadi kita gerinda aja ujung-ujungnya ya supaya lebih halus nah setelah kita gerinda ujung-ujungnya jadi lebih halus jadi yang kita gerinda itu ujungnya jangan pinggirnya tuh ujung geriginya aja jadi supaya lebih halus misalkan kalau temen-temen menemukan kasus sebelumnya tidak ada suara kemeresek setelah diservis jadi timbul suara kemeresek nah jadi temen-temen harus melakukan proses gerinda sedikit ya dan ini pun aman nggak bakalan merusak panbel karena kita mengikis bagian ujung dari gerginya itu karena ujungnya itu yang menyebabkan suara kemeresek karena saya udah beberapa kali membuktikan tidak merusak panbel malahan positif suara kemeresek jadi hilang tinggal kita pasang semua komponen-komponennya baut-bautnya kita pasang covernya kita pasangkan lagi nah temen-temen bisa uji sendiri jadi tergantung rekan mau oplosnya berapa tapi toleransi dari 18 gram sampai 15 gram jangan kurang dari 15 gram supaya motornya tidak terlalu gerung itu tergantung temen-temen kalau mau gerung nggak apa-apa tapi itu enak buat akselerasi tapi menurut saya oplosan yang pas itu ataupun mixnya itu dari 15 sampai 18 gram Oke silahkan buat temen-temen silahkan mencoba silahkan buat temen-temen silahkan buat temen-temen silahkan ya